Selain ini, selain kayak di wedding-wedding itu ada lagi gak yang masuk sahapan? Atau memang kutus, yaudah fokus di Sabian aja gitu? Maksudnya gimana nih ya? Jadi kan ada prosesnya nih ya, untuk proses pembentukan Sabian dan lain sebagainya gitu Itu memang udah mas fokus aja di mengusahakan Sabian ini atau memang ada alternatif pekerjaan lain gitu? Oh enggak, udah saya gak tau kenapa sih udah yakin aja Bahkan saya pernah bilang sama tim, saya bilang kalo Sabian gagal saya gak tau Saya belum punya plan lain, saya belum punya rencana lain Jadi mau gak mau saya harus bakar perahu saya biar saya gak bisa balik gimana caranya saya berhasil disini gitu Jatuh bangun pertama yang paling diingat pelaku sama Sabian kamu sama? Jatuh bangun sih, bicara soal jatuh bangun gak terlalu banyak mungkin ya Karena prosesnya terlalu cepat menurut saya Sabian ini? Iya cepat, mulai dari saya sebelum ada Nisa itu kan berarti satu tahun Satu tahun saya berjalan tanpa vokal Baru ketemu Nisa, dikukuhkan Jatuh bangunnya cuma ya paling kita main di acara-acara yang dengan bayaran thank you Kayak gitu-gitu aja sih Dengan bayaran terima kasih, oke udah Apa emang buat mas sangat percaya kan Enggak ini akan jadi, ini akan jalan gak gitu? Harus, saya kalo gak yakin mending gak ini sekalian Mending gak saya jalani sekalian gitu kalo saya gak yakin, kalo cuma main-main Makanya mungkin ada beberapa orang yang gak kuat dengan cara pikir saya Yaudah, seksi alam Satu-satu Berarti yakin dan tegas ya? Harus yakin misalnya Harus yakin Dan itu kan juga tegas Iya Kalo apa, biasanya nih, kalo saya banyaknya berarti kan ini udah kayak Sabian udah totalitas banget gitu Sehari, sehari latihan berapa kali? Nah ini nih, kita hampir kehabisan waktu sebetulnya buat latihan Hampir kehabisan waktu Karena waktu kosong itu lebih saya manfaatin buat keluarga Lebih saya manfaatin buat istirahat gitu loh Jadi latihan itu, malah kita sering latihan, saya ambil contoh Misalkan kemarin main, sorry, manggung di, pokoknya di luar kota saya lupa Kita manggung di luar kota, disana saya baru latihan gitu, di hotel latihannya Sering gitu, waktu di Bandung juga Gimana konsepnya, durasi berapa, dapet berapa lagu, oke Saya set semua di keyboard, kita briefing sebentar Udah latihan di situ Dan kita sangat-sangat jarang latihan di luar jadwal gitu Oke, kalau dukungan istri dan keluarga? Gimana? Dukungan istri dan keluarga? Kalau istri, kayaknya dia apapun yang saya, apapun yang saya lakukan dia dukung Kalau orang tua mungkin dulu masih meragukan kali ya sebelum akhirnya seperti sekarang Kalau sekarang ya udah sangat mendukung Cuma mungkin istri ya sekarang udah agak setelah melihat kesibukan Ya sedih-sedih dikit lah Ya harus ditinggal, ditinggal, ditinggal gitu Kalau dulu selalu bersama? Selalu, makanya mungkin kaget kali ya Yang tadinya saya seminggu itu full time di rumah gitu Karena dulu itu kan jobnya paling satu bulan sekali gitu Satu bulan dua kali terus Satu bulan tiga kali, satu bulan empat kali Sampai akhirnya sekarang ya terbalik Jadi istirahatnya seminggu cuma sekali Makanya kaget mungkin istri Jadi waktu berjuang itu juga bersyukur punya istirahat? Waktu ini bersyukur juga? Iya makanya kita Kalau nggak bersyukur gimana ya? Ya semua bersyukur lah Mau kondisi yang kemarin pun saya bersyukur punya waktu banyak Sekarang saya bersyukur alhamdulillah Dengan kondisi yang sekarang Maaf pas ya Kalau misalnya waktu dulu kan kayak manggungnya satu bulan sekali gitu-gitu Terus kemudian aktivitas lainnya apa? Ngapain? Lajar saya Lajar musik Satu minggu, satu minggu sekali di satu tempat gitu ya Satu tempat, satu minggu sekali Dan itu waktu itu dapat beberapa tempat gitu lah Dan itu berarti hasil dari belajar sendiri keyboardnya? Iya Baca-baca buku juga? Baca buku musik maksudnya? Iya Saya kan keyboard susah Atau didak sih sebetulnya memang Belajar sendiri tuh cuman belajar pertama yang tadi saya bilang Cuman dikasih tau note dasar Ini C, ini D, ini E, ini mayor, ini minor gitu Setelah itu ya udah kembangin sendiri Ya paling belajar-belajar pengembangannya dari Youtube Dari Youtube Dari situ aja ya Waktu nyicil beli keyboard pertama waktu kapan tuh? Becil beli keyboard pertama berarti kurang lebih 3 tahunan ya, 3 tahun lalu Sebelum ada Sabian lah Sebelum Sabian, karena setelah beli keyboard langsung saya bentuk Sabian Karena saya udah lama main musik tapi nggak pernah punya keyboard Berarti selama itu? Keyboard group Jadi keyboard dari grup yang beli, jadi bukan punya saya pribadi Bahkan sempet minjem-minjem juga dulu sebelum punya Makanya agak malu juga Minjem-minjem, mau manggung, minjem, manggung, minjem Mau main di cafe pun saya sewa gitu Ya udah saya beraniin aja udah Ditambung belan-belan gitu Dapet keyboard ya Oke, terus kalo misalnya Kami kan terseran nih mas Kalo mas menggambarkan diri mas sendiri Gimana, gimana? Mas menggambarkan sosok mas sendiri bagaimana mas? Hehehe Menggambarkan sosok mas sendiri ya? Hehehe Ini saya baru ketemu pertanyaannya Hehehe Iya kan? Gimana ya? Gimana ya? Saya masih Belum paham sama Maksudnya kalo mas mendeskripsikan diri mas gitu loh Usahanya ganteng Berbakat gitu loh maksudnya Hehehe Saya demen belajar Demen belajar bukan hanya musik Karena saya leader disini Jadi saya harus belajar banyak Soal leadership Ya Saya juga Suka belajar Tentang Karena saya udah punya anak Sebelum saya punya anak Sebetulnya saya udah belajar Bagaimana Bagaimana Ia berperilaku Ke anak lah Karena kan sejauh ini kan Yang belajar kan selalu anaknya Ya kan? Yang disuruh sekolah anak Kenapa orangtuanya gak belajar? Makanya saya Saya Mau belajar jadi orang tua Dan akhirnya banyak pelajaran Yang saya aplikasikan ke grup Karena saya anggap Pekan-rekan saya ini kan Sebagai anak saya gitu Itu aja sih Hehehe Kalau belajar jadi orang tua Gimana caranya itu mas? Hehehe Belajar jadi orang tua Agak berat memang ya Belajar jadi orang tua yang Saya membayangkan waktu kecil aja ya Mana yang Mana yang bisa membangun Membangun saya sendiri Waktu orang tua bilang apa Waktu orang tua melarang apa Ya Artinya Sebetulnya bukan kesalahan orang tua Waktu mendidik kita Karena sejauh ini kan Orang tua mendidik anaknya kan dengan Dengan Turun-temurun Dengan Ya Saya pikir saya harus Mendidik anak dengan Saya harus Cut itu cara orang tua mendidik anak Saya udah bilang maistri Kita harus Memutuskan Cara orang tua Mendidik kita Bukan mereka salah Tapi mereka juga diajarkan Sama orang tuanya juga Dan orang tuanya diajarkan lagi Sama orang tua Makanya kita harus putus Bagaimana caranya Kita didik anak Ya Ada banyak sih Beberapa yang saya pelajari Tentang cara Mendidik anak itu Belajar jadi orang tua lah Belajarnya dari Apa yang Terjadi pada diri mas Atau Dari buku Saya juga belajar Dari youtube juga Rata-rata sih saya dari youtube ya Kayak Pembelajaran Seminar gitu Atau gimana Enggak Parenting lah Gitu ya Di youtube parenting itu Dulu waktu Misalnya Kayak Mas memutuskan untuk Kuliah lagi gitu Emang gak galau masa depan mas? Justru galau waktu saya ada disitu Justru galau waktu kuliah? Waktu kuliah saya galau Kenapa ada disini Gitu Oh gitu? Iya Setelah Untungnya Saya kuliah Sebelum kuliah kan kerja Setelah kerja 2 bulan Saya dapet uang Waktu itu mas Saya beli handphone Saya beli handphone Setelah beli handphone Saya pikir handphone Buat apa handphone Ya udah Saya coba cari-cari kuliah Handphonenya jual buat Biaya kuliah Makanya waktu saya keluar Saya gak terlalu Gak terlalu memikirkan banyak Tanggungan orang tua Karena mau yang modal Dari Modal sendiri Ya Masuknya Ongkosnya Gitu Jadi Saya keluarpun Saya tinggal keluar aja Kalau dukungan waktu dulu Dukungan orang tua kemas gimana? Dukungan Kuliah atau musik Dukungan dalam pendidikan Ataupun juga Passion juga sih mas Kalau pendidikan sih udah pasti Orang tua itu pengennya anak kuliah Karena waktu saya kuliah Orang tua sering cerita Bangga gitu Bangga kalo ditanya Si Ayus kegiatannya apa sekarang? Kuliah gitu Dia merasa bangga Tapi saya sendiri yang ngejalanin gimana Saya pribadi Masih tetep Gak tau kenapa ya Musik lagi Musik lagi Dan kemudian setelah Setelah apa Pengutusan untuk berhenti Malah dapet Keyakinan masa depan Iya Harus Itu yang tadi saya bilang Saya harus Membakar 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 jembatan Supaya saya gak bisa balik Ya udah Saya beranikan diri Untuk keluar kerja Untuk keluar kuliah Untuk keluar kuliah Saya main musik aja Total Berarti total Lock tool itu kan Mas juga belum ada keyboard Belum Terus gimana dong Membangun untuk Fokus ke musiknya Waktu itu kan Masih di grup Grup yang lama Jadi ada penghasilan Penghasilan Kecil lah buat Terus ambil latihan gitu Buat gue Buat sehari-hari lah Berarti Mas dari waktu awal kuliah Sampai sekarang Penghasilan Buat diri sendiri Diri sendiri ya? Atau dari orang tua Juga pernah waktu dulu Kuliah Kuliah Karena saya waktu itu Main musiknya SMA Jadi Hampir Hampir Uang saku itu Memang dari hasil Musik Waktu Saya main musik itu kan Kurang lebih kelas Berapa ya Kelas 1 Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Jadi kadang saya minta Angkos Kadang saya dapat Angkos sendiri Dari main musik Dari mulai SMA itu Alhamdulillah Bisa dibilang Setengahnya mandiri lah Walaupun masih Makan dirumah Tapi kadang Angkos saya punya Berarti udah Belajar mandiri dari awal? Udah Coba belajar Karena saya adalah anak pertama Dari berapa saudara? Dari 5 bersaudara Ada satu lagi mas pertanyaan Kalau misalnya mas Diberikan kesempatan Untuk kembali Ke usia 20 tahun Apa yang mas lakukan? Main musik Oke Tentu ya Main musik Dan Saya Saya gak mau maler tuh nikahnya Umur 27 Kalau bisa umur 23 Karena saya agak Misal sekarang Saya hitung-hitung Kalau sekarang Seampainya Waktu saya Usia 23 24 udah nikah Mungkin anak saya udah gede Karena Setiap orang tua mungkin yang Pengen lah ngerasain punya cucu Sekarang kan usia anak saya kan masih Usia Usia 3-4 tahun Iya Tapi kalau misalnya Sama aja Kalau saya 23 Usianya masih 10 tahun Lumayan lah Kekat Kekat beberapa tahun Iya Aku misalnya juga dulu Berarti mendingan nikah muda Mending nikah muda Iya Karena agar Agar anak udah besar kita masih muda Iya Saya suka iri ngeliat Oh iya bener Suka iri ngeliat Bapak anak Kok kayak adik kakak gitu Gak apa nanti kan jadi kayak Om Om sama pengaturan Oke Kemudian kalau saya pesan untuk teman-teman Yang sedang mengalami Quarter life crisis Kalau mas kan udah berhasil melewatinya gitu Berhasil berada di titik bawah Kemudian akhirnya sekarang udah menuju ke Titik atas gitu Insya Allah Pesan-pesan untuk mereka gimana mas? Pesannya Kita itu kan dipengaruhi sama lingkungan ya Manusia itu Terbentuk Terpengaruh dari Dengan siapa yang dia Berkawan Dan buku apa yang dia baca Jadi Mungkin dijaga itunya Ya Kalau ada orang bilang Jangan 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 Sama teman Gimana ya Jangan pilih-pilih teman Itu menurut saya Seperti salah Gitu ya Saya bilang Milih teman itu harus Karena teman itu sangat mempengaruhi kita Lingkungan Dan buku apa yang kita baca Itu dia Dua faktor itu yang Bisa menjadikan kita Karakter kita Nyambungis itu Buku yang paling Buku yang paling Buku yang paling berpengaruh pada hidup mas apa? Berpikir dan bijak besar Berpikir dan bijak besar Terus Bukunya Napoleon Hill Itu apa Skill with people Oke Dua buku Sama Dale Cherneji Berpikir dan mempengaruhi orang lain Oh yang influence people Iya Oke Kenapa tuh mas? Kenapa buku-buku itu? Selain musik Selain musik Saya seneng ya Belajar tentang itu Itu kan bisa dibilang tentang apa ya Tentang Tentang psikolog juga ya Tentang manusia lah Saya demen belajar tentang manusia Karena Suksesnya orang itu Biasanya jago dia berinteraksi dengan manusia Gitu Waktu misalnya dibilang cita-cita mas waktu muda Ustia 20 tahun Cita-citanya apa? Cita-cita saya Pensiun muda Pensiun kaya Ustia Okey Ini baru pertama kali misalnya Menemukan cita-cita pensiun muda Pensiun muda Pensiun kaya Biar bisa menikmati Biar bisa menikmati Masa muda sama keluarga Sekarang malah gak bisa menikmatikan sama keluarga Tapi Masih ada Saya pikir masih ada Itu 8 tahun saya Target saya kan umur 40 Walaupun sekarang istri udah tanya Kapan mau pensiun Saya bilang sabar Saya baru menikmati sensasi musik disini Kesuksesan saya selama berapa tahun berkarir Saya baru menikmati ini, jadi saya minta waktu Kalau misalnya Rutunita setelah bangun tidur gak mana? Aku dapat di anak Langsung ngeliatin anak? Iya, kadang dia anak yang bangun Sosok mentor inspiratif? Mentor Yang sering saya ini Mariette Guru Dedicor Muzer Orang-orang itu Kenapa? Gak tau, suka aja dengan cara mempikirnya mereka Kalau ada waktu kosong 1 jam Di kesibukan mas yang salah sibuk sekarang Apa yang masalah kita? He 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 Satu jam ya? Iya, satu jam Saya suka di kamar Ngapain? Gak tau Saya suka di ruangan gitu Oh itu bahkan kontradiktif dengan mas yang harus bertemu dengan banyak orang Iya Saya lebih suka di ruangan gitu Entah tidur, entah apa Berarti satu jamnya Jadi Iya Daripada yang Apa jalan-jalan yuk Saya sebetulnya lebih milih Di kamar Tapi mau gimana lagi Kalau udah diajak gitu Yaudah ayo berangkat Oke Terus Yang terakhir mas Kenapa mas Kenapa mas mau bersedia untuk luamancara sama kala? He 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 Kenapa ya? Kita Saya pikir Kita saling butuhkan juga sih Kita saling butuhkan Mungkin ada masalahnya dulu Saya juga butuh sama orang Ada masalahnya juga Saya harus memberi Selain itu Kita berbagi aja udah Semoga pesan-pesan mas Bisa menjadi pesan-pesan teman-teman juga Yang bisa menghadapi Usia-usia ini Karena Kalau saya lihat perjuangan mas Berat banget waktu di quarter life krisis Dengan keyakinan teguhnya Dan banyak anak-anak yang Pada akhirnya menyerah dengan keyakinannya Untuk kembali ke realitas Tapi hati-hati tuh Keyakinan dengan nekat kadang Apa itu bedanya? Modal nekat dengan modal yakin itu kan hampir Tipis sekali Saya mau coba Saya mau kredit motor Yakin aja Padahal gak punya penghasilan Saya baru tau kalau itu namanya modal nekat Bukan modal yakin Berarti kalau yakin apa? Kalau yakin dia harus udah punya penghasilan Saya punya penghasilan segini Ini untuk jajan Ini untuk orang tua Nah ini ada buat motor Nah itu udah yakin Pun juga seperti mas meniti karirnya Berarti ada modal musiknya gitu Itu misalnya modal yakin Kalau misalnya gak ada modal apa-apa Berarti itu namanya modal nekat Oke Ya terima kasih banyak mas Sama-sama Ya senang banget Rasanya bisa berbagi cerita dengan mas Terima kasih Selamat menikmati